Hai hari pertama measa 3A tidak ada signal kali ini kita mendapatkan servisan di tetangga katanya tidak ada signal untuk para bolanya seperti nampak di belakang ini Oke langsung saja kita service ya selamat menonton dan jangan lupa di subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan tukang oprek software receiver Wong bergala kali ini akan saya kasih tutorial gimana caranya bila mana teman-teman melihat televisi sekarang sudah tidak ada signal ya di sini akan saya dekatkan biar teman-teman nampak ya Hai sekaligus kali ini saya service di tetangga televisinya sudah muncul tidak ada signal Hai Oke untuk teman-teman silakan sediakan remote-nya silakan masuk ke menu ya Hai untuk teman-teman untuk para bolanya sementara jangan di otak aktif dulu langsung saja teman-teman tambah Transponder atau mungkin teman-teman biar channel ini tidak menumpuk ya ini biar tidak menumpuk silakan di hapus dulu untuk menghapus channel ini bisa melewati menu di di siaran televisi dan juga bisa menghapus dari Transponder nya disini kita akan saya coba menghapus dari menu ini ya akan saya hapus 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 semua saja ini biar tidak menumpuk channelnya ya sekarang sudah kosong lalu teman-teman masuk lagi ke menu Hai langsung saja ke daftar satelit Hai di sini untuk daftar satelit pastikan di KU band silahkan di checklist seperti ini ya lalu pastikan frekuensi LNP universal karena yang kita gunakan measat kenapa measat 3A sekarang tidak muncul signal karena measat 3A pindah ke measat 3B mungkin teman-teman kemarin muncul tulisan penting untuk kali ini sudah tidak ada tulisannya ya berubah menjadi tidak ada signal Hai Oke Hai lanjut saja kita masuk ke Transponder nya dimana Transponder kedua Transponder ini kita hapus saja ya karena sudah tidak bisa digunakan lagi Hai silakan untuk penghapusan Hai pencet angka 0 Hai lalu silakan pencet warna merah di remote ya warna merah di remote Hai karena disini tidak bisa dihapus ya mungkin teman-teman juga mengalami demikian untuk penghapusan Transponder disini tidak bisa ya Hai jadi untuk teman-teman silakan Hai menambahkan satelitnya Hai disini akan saya tambahkan satelitnya Hai silakan pencet warna hijau disini muncul notifasi seperti nampak di layar Hai dan untuk namanya terserah ya ini silakan disesuaikan saja bisa memakai nama sendiri atau nama satelitnya Hai disini akan saya kasih nama measat 3B Hai lalu silakan pencet dengan warna kuning di oke untuk teman-teman yang pengen namanya Hai juga bisa ya ini bebas tidak harus nama satelitnya Hai disini saya kasih nama measat 3B Hai lalu silakan pencet dengan warna kuning di oke untuk derajatnya masih sama ya untuk derajatnya 91 bentar ya ini ndak tempatnya terlalu jauh jadi enggak bisa ya oke kita lanjut aja untuk derajatnya enggak perlu ya enggak usah Hai Oke seperti ini ya kita sudah mendapatkan satelitnya silahkan di cek list lalu Rek LNP pastikan di universal ya silahkan digeser ke universal Hai 9750 900 750 garis miring 10600 oke setelah itu silahkan digeser lagi silahkan teman-teman masuk ke transponder TP dimana transponder nya masih kosong ya jadi untuk teman-teman silahkan ditambahkan untuk transponder nya 1 maaf 12 12 12.643 polaritas horizontal untuk sistem rod nya 31.000 lalu simpan ya mungkin teman-teman mengalami demikian ya untuk sinyalnya belum dapat ya di sini ini lalu kita lanjutkan untuk untuk transponder kedua maaf untuk menambahkan kembali transponder nya pencet warna hijau silahkan masukkan 12.000 jam lima ratus lima ratus un lima ratus lima ratus lima ratus enam puluh tiga Polaritas Kita coba Untuk yang vertikal Siapa tahu Ini vertikal Oke ternyata Masih sama ya Untuk signalnya Belum ada Lalu kita coba Ubah kembali Untuk transponder yang kedua ini Kita ubah dengan pencet Warna kuning Untuk polaritasnya Kita ubah menjadi horizontal Ternyata disini mendapatkan Sinyalnya ya Mendapatkan 89% Dimana Transponder ini yang satunya Belum dapat sticknya Artinya para bulanya belum maksimal Jadi untuk teman-teman Bila mana Mengalami demikian Untuk transponder yang 12 1643 ini Silahkan para bulanya Digotik ya Oke langsung saja Ke para bulanya ya Disini untuk para bulanya Harus naik genteng ya Karena tempatnya Mayoritas 90% Tempatnya di Atas genteng Langsung kita Naik ya Oke Tepat-tepat yang Lihat ya Disini Posisikan Untuk Konektornya ya Perhatikan Untuk Konektornya Disini Untuk Konektornya Silahkan teman-teman Geser Menyamping Tidak berdiri Seperti Biasanya ya Disini Saya Geser Menyamping Sedikit Sudah Mendapatkan Signalnya ya Oke Kita turun dulu ya Kita turun dulu Ini biasanya Naik tangga Seperti ini ya Oke Langsung saja Kita menuju Ke layar Televisinya Televisinya Kembali Oke Teman-teman Sekarang Mendapatkan Signal Lumayan ya Disini Mendapatkan 89% Untuk 12 1563 Ini Mendapatkan 90% Saya rasa Ini sudah Maksimal ya Oke Untuk teman-teman Bila mana Sudah Mendapatkan Sinyalnya ya Jadi Kalau Teman-teman Untuk 12 1643 Ini Tidak ada Signalnya LNP Silahkan Digeser ya Silahkan Digeser Sesuai Di video Tadi Jadi Biar Mendapatkan Signalnya Setelah Teman-teman Mendapatkan Signalnya Silahkan Di checklist Kedua Transponder Setelah itu Silahkan Pencet Warna Biru Di Remote Perhatikan Warna Biru Di Remote Untuk Mencari Channelnya Disini Kita Mengambil TV Saja Untuk Radio Tidak Usah Ya Oke Kita Geser Kebawah Lalu Kita Sekan Kita Tunggu Sampai Channelnya Muncul Semua Seperti Teman-teman Lihat Disini Saya Mendapatkan 71 Channel Dimana Channel Di Transponder Ini Ya Muncul Notifasi Seperti Nampak Apakah Kamu Ingin Menyimpan Kita Simpan Saja Oke Lalu Kita Cek Untuk Siarannya Dimana Sekarang Teman-teman Lihat Disini Sudah Ada Signalnya Untuk RCTV TV One Dan Ada Juga Trans TV Trans Ada Juga Net Kita Kurangi Dulu Untuk Volumenya Biar Tidak Mengganggu Itu Caranya Untuk Teman-teman Mungkin Masih Banyak Mengalami Karena Saat Ini Measat 3A Pindah Ke Measat 3B Tentunya Teman-teman Mengalami Gendala Dalam Skan Satelit Atau Skan Transponder Jadi Untuk Teman-teman Bila Mana Mengalami Seperti Tadi Silahkan LMP Posisikan Di Samping Silahkan Diposisikan Disamping Selebihnya Silahkan Teman-teman Recek Recek Untuk Siaran Yang Jelas Untuk Siarannya Semua Sudah Terbuka Semua Sudah Terbuka Semoga Tutorial Kali Ini Bermanfaat Untuk Teman-teman Bila Mana Mengalami Gendala Silahkan Teman-teman Komen Saja Di Kolom Komentar Sebelum Saya Akhiri Video Ini Untuk Teman-teman Yang Belum Dukung Channel Ini Monggo Didukung Tombol Subscribe Jangan Lupa Mengaktifkan Tombol Lonceng Biar Tidak Ketinggalan Video Terbaru Dari Saya Jadi Teman-teman Tidak Ketinggalan Info Tentang Software Edit Alat Wong Terenggarek Karena Channel Ini Sudah Saya Kemas Berbagai Jenis Software Resipar Mulai K5S Dan Cos GX6605S Untuk Gwokin GX6622 Untuk Getmicom Super Plus GX6677 Untuk Rekomendasi Capition Dan Juga Neck Parabula Montage Untuk Segibok A1 New Segibok A1 Plus Masih Banyak Lagi Sober Sober Yang Sudah Saya Oprek Di Channel Ini Silahkan Teman-teman Tonton Sampai Selesai Untuk Pengambilan Software Seperti Biasa Saya Jantumkan Didekripsi Video Perhatikan Di bawah Video Ada Tulisan Selengkapnya Silahkan Diklik Saja Akan Muncul Lagi Tulisan Selengkapnya Silahkan Diklik Kembali Akan Muncul Tulisan Tulisan Silahkan Di Scroll Kebawah Untuk Pengambilan Software Silahkan Diklik Link Akan Diarahkan Ke Media Fear Sekian Dari Saya Semoga Kali Ini Bermanfaat Untuk Teman-teman Jangan Lupa Pencet Tombol Like Ya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih